Nah mungkin ada di antara kalian para youtuber pemula yang baru monetis, pasti kalian tidak tahu tentang jenis-jenis dolar yang ada di channel youtube kalian. Di sini saya akan membahasnya terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke kembali lagi di Ageng Daily, dimana ini saya akan membahas yaitu jenis-jenis dolar di monetisasi youtube yang dimana itu banyak macamnya ya. Yang dimana pasti kalian tahunya hanya mungkin dolar hijau saja. Kalau kalian ketahui bahwa jenis-jenis dolar yang ada di monetisasi youtube itu banyak macamnya. Mulai dari dolar hijau, dolar kuning, dolar merah tapi dicoret, ataupun dolar abu-abu tapi dicoret. Itu maksudnya apa sih? Nah jadi di sini saya akan membahasnya melalui sumber yang ada di bantuan youtube yang dimana lebih dipercaya dan lebih akurat langsung dari pihak youtube nya. Langsung aja kita akan melihatnya ya. Kita akan melihat beberapa macam jenis-jenis dolar yang ada di youtube. Di sini saya pergi ke bagian bantuan youtube. Kalau kalian mau baca secara lengkap ataupun misalnya kurang paham tentang penjelasan yang saya jelaskan. Kalian boleh klik link di bagian resisi di situ ada link untuk pergi ke bagian halaman bantuan youtube. Agar kalian bisa baca secara lengkap ya. Di sini saya akan memberikan tahu yang pertama kali yaitu memeriksaan. Yang dimana pemeriksaan ini awal kalau kalian baru upload ya. Jadi kalau kalian baru upload konten itu pasti ada tulisannya memeriksa gitu. Kalaupun misalnya kalian ketika nge-upload lalu pusing mikirin seho dan sebagainya mungkin nanti ini akan langsung selesai ya. Jadi kalau kalian langsung upload langsung diselesai. Di pribadi pasti nanti ada tulisannya memeriksa seperti ini ya. Wajar ya. Oke lanjut kita ke bagian aktif. Ini yang normal ataupun biasanya yang kita dapatkan di channel youtube kita. Yaitu dolar hijau ataupun dolar yang aktif. Yang dimana itu bisa diartikan sebagai dolar yang semua pengiklan itu bisa masuk. Nah jadi kita kan sebagai youtuber mendapatkan iklan ataupun iklan bisa muncul di channel youtube kita itu bebas gitu loh. Maupun iklan ini itu dan sebagainya maka bisa masuk semuanya. Jadi semua pendapatan yang ada di youtube bisa maksimal. Dan di bagian ini ada namanya dolar. Ada tulisannya pengecualian. Yang dimana ini berlaku hanya buat dolar yang youtuber yang fokus di channel youtube anak-anak. Jadi misalnya kalian itu targetnya anak-anak ya. Maka kalian akan mendapatkan dolar hijau. Tapi tulisannya pengecualian. Yang dimana itu iklannya bisa dikatakan dibatasi. Tapi masih dapat uang kok dari konten anak-anak. Contohnya seperti ini. Kalau kalian nyeting di bagian anak-anak. Biasanya kan ada pertanyaan tuh di bagian kopa. Targetnya untuk orang dewasa apa untuk anak-anak gitu loh. Kalau disetting untuk anak-anak maka nanti dolarnya akan seperti ini. Tetapi kalau untuk dewasa nanti otomatis seperti ini ya. Aktif normal seperti halnya pada umumnya. Sedangkan kalau berbagi itu tampilannya seperti ini. Dolarnya hijau tapi berbagi. Contohnya seperti ini. Biasanya itu bagi youtuber yang memang youtuber cover musik. Contohnya seperti itu. Jadi ada orang yang memiliki hak cipta musiknya. Lalu saya ini seorang cover. Cover musik misalnya ya. Nah maka yang memiliki hak cipta itu akan mengklaim hak cipta kepada kita yang meng-cover. Lalu itu tergantung mereka ya. Kalau mereka mau bagi hasil itu bagus ya. Itu wajar ya karena sebagai pencipta kita harus meminta bagian dari yang meng-cover. Kadang ada juga yang ngasih-ngasih aja. Tergantung dari pemilik musiknya ya. Tetapi kalau misalnya ininya tidak berbagi maka bisa dikatakan mungkin penghasilannya diambil semua sama mereka gitu. Nah di bagian dana jaminan ini dolar hijau. Tetapi hanya buat jaminan dulu ya. Karena biasanya diklaim oleh pemilik konten ataupun hak cipta dan sebagainya. Yang dimana nanti dia itu akan memantau konten kalian dulu. Apakah sesuai apa enggak gitu. Jika sesuai maka bisa dikatakan nanti kalian bisa mendapatkan bayarannya ya gitu. Dan kita akan lanjut ke bagian dolar kuning yang dimana tulisannya terbatas. Yang dimana ini tidak jauh berbeda dengan dolar hijau yang berwarna aktif ini. Kalau dolar hijau aktif ini kalian mendapatkan semua iklan. Misalnya iklan ini dan itu dan sebagainya semuanya masuk. Tetapi kalau dolar berwarna kuning ini iklannya itu hanya iklan-iklan tertentu saja yang bisa masuk. Misalnya iklan yang bisa dikatakan memang khusus buat si dolar kuning ya gitu loh. Tetapi kalau kalian mendapatkan dolar kuning apakah mendapatkan uang bang? Dapet gitu. Tetapi tidak maksimal gitu. Andaikan kalian mendapatkan uang ya misalnya 100 ribu ya. Kalian mungkin hanya dapat mungkin sekitaran 50 ribu ke bawah. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah disini ada bacaannya mungkin kalian bisa baca secara lengkap. Biar kalian lebih paham lagi tentang dolar kuning gitu loh. Nah selanjutnya kita akan beralih ke bagian dolar merah. Yang dimana dicoret tidak memenuhi syarat. Yang bisa dikatikan sebagai konten yang memang tidak memenuhi dari kriteria youtube ya. Yang dimana itu bisa dikatakan video kalian. Kalian itu sudah monetis ya. Tetapi video kalian itu tidak berhak untuk mendapatkan fitur monetis. Ataupun iklan gak mau masuk di video kalian gitu loh. Ini bisa terjadi kalau kalian itu membuat konten-konten yang bisa dikatakan dilarang ya oleh pihak youtube. Jadi pihak youtube gak mau menampilkan video kalian di bagian monetis ataupun di youtube kalian gitu. Oke kita akan beralih ke bagian dolar abu-abu tetapi dicoret ya. Tulisannya nonaktif. Nah ini bisa diartikan sebagai video kalian itu sebenarnya bisa monet. Tetapi kalian gak mau mengaktifkan monetisasi gitu. Itu bisa terjadi kalau kalian mungkin ya kalian ada karya ataupun mempunyai video pribadi yang dimana kalian ingin upload di youtube. Tetapi kalian gak mau ada pengiklan masuk gitu loh. Jadi kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian. Mau di monet apa enggak gitu. Karena ada istilah konten yang memang eksklusif buat kalian gak mau kalian monetisasi gitu. Agar tidak mendapatkan iklan ataupun bisa dikatakan tidak masuk iklan di bagian video tersebut. Jadi kita sebagai konten kreator berhaya untuk mengatur agar video itu jangan sampai iklan satu pun masuk gitu. Kalian bisa atur di bagian nonaktif gitu. Cara ngaturnya gimana bang? Nah kalau nonaktif itu tinggal offkan aja monetisnya gitu loh. Nah dari semua ini kalian bisa lihat contohnya di bagian channel saya. Disini ada channel youtube saya yang kena dolar merah seperti ini contohnya. Jadi dia tulisannya dihapus dan tulisannya tidak layak seperti ini. Dan tulisannya persyaratan dan kebijakan dan sebagainya intinya tidak bisa muncul gitu. Dan kalau dolar kuning itu gimana bang contohnya? Jadi konten yang memang bisa dikatakan sensitif ya tapi masih bisa diterima seperti ini. Nah jadi tulisannya terbatas gitu loh. Padahal bisa dikatakan kontennya mungkin biasa-biasa aja gitu. Dan kalau konten yang dolar hijau pasti semuanya sudah tahu kan ya tampilannya seperti apa. Tetapi kalau berbagi ini gambarnya disini biasanya. Nanti di bagian aktif ini tulisannya berbagi. Tulisannya aktif ini berbagi ya. Jadi kalian nggak perlu ribut-ribut soal bentuknya. Kalau dulu ya, kalau dulu ya dolar hijau yang tulisannya berbagi ini. Gambarnya itu dolar setengah cerah gitu. Nah jadi itu dia contoh dari dolar yang berbagi. Itu biasanya bagi youtuber cover ya. Nah sedangkan kalau yang non-aktif ini misalnya seperti ini ya. Kalian off-kan aja. Nah non-aktif ini. Maka secara otomatis di video itu nggak akan muncul sama sekali iklan. Ya mungkin bisa muncul tapi sedikit ya. Atau bisa dikatakan nggak akan dapat pendapatan gitu. Ya kalian mau melakukan seperti itu boleh-boleh aja. Bebas ya. Itu terserah kalian gitu. Nah jadi itu dia penjelasan tentang beberapa jenis-jenis dolar yang ada di monetisasi youtube ya. Yang dimana kalian bisa baca secara lengkap di bagian deskripsi. Kalian baca aja di bagian sini. Sudah cukup lengkap. Kalau kalian mau baca semuanya. Biar kalian tuh paham tentang apa sih. Kok bisa konten saya kena dolar kuning. Kok bisa konten saya kena dolar merah dan sebagainya. Kalian baca aja di bagian sini. Ini bagian link biru nih. Tekan aja. Nanti di situ akan dijelasin. Alasannya bagaimana dan sebagainya. Nah jadi itu ya. Sekian dari Agandailida. Sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.